Intro Hai semua Assalamualaikum Bertemu lagi di channel youtube Asti Arsat Ovisial Di video kali ini Saya membuat Nasi bungkus santan Kalau teman-teman Pengen tau gimana cara saya membuatnya Ikutin terus videonya ya Pertama-tama saya bersihkan dulu Daunnya ya Ini kalau di menado namanya daun nasi Daun ini khusus Kalau kita buat Nasi bungkus Tapi nasi bungkus disini tidak pakai santan Dan kali ini Saya mau bikin nasi bungkus Yang pakai santan Jadi cara bikinnya itu Mirip seperti kalau kita bikin Burasa Nah ini dia caranya Pertama-tama saya cuci dulu Beras Setelah itu saya Masukkan air Ukurannya Seperti kalau kita masak nasi Dan ini saya pakai Santan kara Dua bungkus Bungkus ya Santan instan Yang kecil itu Baru Saya Masukkan garam juga Supaya ada rasanya Nah ini saya aduk-aduk dulu Kalau kita membuat Nasi bungkus Hasmanado Itu tidak pakai Di arun dulu Tapi setelah dicuci Berasnya Terus ditiriskan Dan dibungkus Langsung dibungkus Di daun nasinya Daun serai Dan daun pandan Sebenarnya itu dimasukkan Dari tadi Cuma saya agak Saya kelupaan ya Dan baru masukkan sekarang Tapi Tetap masih ada Wangi-wanginya ya Nah ini Setelah kering airnya Saya angkat Dan Saya dinginkan Waktunya Saya membungkusnya Cara membungkusnya Bunda-bunda Lihat saja Di videonya Ini saya pakai Dua sendok makan Dan Dan dilipat Selanjutnya Lipat ujung Kedua ujungnya ya Nah selesai Gampang kan Cara membungkusnya Ini juga Sebenarnya Mirip burasa ya Tapi kalau burasa Setahu saya Di bungkusnya itu Pakai Daun pisang Cuma karena Saya pengen yang praktis Simple Maka saya pakai Daun nasi ini Karena disini Di menado Daun nasi ini Banyak yang dijual Apalagi Kalau hari-hari besar Seperti Lebaran Dan hari natal Itu Pasti banyak yang jual Ini daun nasi Nah ini nanti Setiap Dua bungkus Nasi Tadi Yang saya bungkus itu Saya jadikan Jadi satu Dengan cara Saya ikat pakai Tali plastik Atau Kalau menado Namanya Tali rafia Kalau di tempat Bunda-bunda Daun nasi ini Pasti ada ya Cuma Namanya Mungkin berbeda Nanti Tulis di kolom komentar Kalau namanya apa Di tempat Bunda-bunda Ini saya siapkan Tali plastiknya Dan saya ukur panjangnya Supaya nanti Supaya nanti Kalau dililitkan itu Tidak terlalu pendek Dan ini Saya satukan Setelah itu Saya ikat Dan caranya Begitu Diikatnya itu Harus agak kencang ya Jangan sampai Jangan sampai longgar Jangan sampai longgar Sebab kalau longgar Nanti nasinya itu Tidak padat ya Kalau di manado Nasi bungkus ini Menjadi menu andalan Setiap ada acara Atau Atau pada hari-hari besar Misalnya Lebaran Hari Natal Atau pesta kawin Atau ada acara-acara adat Itu pasti ada Nasi bungkus Cuma kalau disini Mereka bikinnya Tidak pakai santan Cuma pakai air biasa Dan nasi ini juga Bisa dipasangkan Dengan lauk apapun Rasanya itu Enak Nah bunda-bunda Pasti bertanya Kenapa kok saya bikinnya Terlalu banyak Sebab kami itu Mau perdiwisata Jadi saya bikin Makanan dari rumah Makanan utamanya Ini nasi bungkus Dan lauknya Ayam tinoranta Yang saya upload kemarin Sambil saya mengikat Nasi bungkusnya Saya mau sapa-sapa dulu Bunda-bunda Teman-teman Dimanapun kalian berada Apa kabar kalian Semoga sehat-sehat selalu Dan semoga Yang sedang sakit Sekarang ini Diberi kesehatan Dilancarkan rejekinya Dimudahkan segala urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya juga Mau ucapkan terima kasih Buat yang sudah Like Subscribe Dan komen Di video-video saya Juga yang sudah menonton Video saya Terima kasih banyak ya Semoga Allah Membalas kebaikan kalian Semoga video saya ini Bisa membawa manfaat Buat teman-teman Bunda-bunda Juga bisa menghibur teman-teman Dan bunda-bunda ya Maafkan Bila ada kata-kata saya yang salah Di video ini Atau video-video saya Sebelumnya Dan bunda-bunda tahu Apa yang saya lakukan sekarang Saya lagi menghitung Kalau saya dapat berapa bungkus Ternyata saya dapat 50 bungkus Banyak juga ya Kayak orang mau jualan aja Tapi disini juga Di Manado ini Ada orang yang jualan Nasi bungkus ini Mereka jualnya Pasangan sama Sate ayam Atau sate sapi Dan satunya itu Harganya Rp 2.500 Nah ini dia Hasil yang saya dapatkan Selanjutnya Kita masak Tapi sebelumnya itu Saya mau didihkan air dulu Nah ini airnya sudah mendidih Saya pakai metode 537 Setelah mendidih Kita masukkan Nasi bungkusnya itu Dan Kita tutup 5 menit kemudian Kita matikan apinya Kita Tunggu sampai 30 menit Jangan dibuka-buka penutupnya Setelah 30 menit Baru kita nyalakan kembali Selama 7 menit Nah setelah 7 menit itu Kita biarkan Sampai dingin Nasinya itu Di dalam Panci itu ya Jangan dulu dibuka Setelah dingin Baru kita buka Dan kita tiriskan Dan itu Sudah matang Nah ini dia hasilnya Maaf ya teman-teman Saya lupa tadi Videoin isi dari Nasi bungkusnya itu Harusnya Saya buka Dan saya Perlihatkan Ya Sebab saya bikin Dua menu Yaitu Nasi bungkus Dan tinorang saa ayam Jadi saya agak Kerepotan Oke lah teman-teman Sekian dulu videonya Jangan lupa komen Untuk meninggalkan jejak Supaya saya bisa berkunjung Ke channel kalian Tetap sehat ya bunda-bunda Teman-teman Stay healthy Stay positive Stay happy Oke See you next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax